Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? Empat. Empat orang? Kamu nomor berapa? Saya nomor dua. Almarhum? Bungsu. Umur berapa dia pasal kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkanya? Dari rumah. Izin mau main. Mau main? Dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Jam berapa itu kejadian? Habis isa kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya? Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal, berapa lama kemudian? Di jam setengah satu malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang kasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya? Datang ke dalam ke rumah. Pelaku yang juga udah diponis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya. Misalnya yang mengadipin waktu itu... Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak tahu. Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang bantanya kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian, oke terus? Warga percaya karena yang bilang kan polisi ya. Jadi langsung dibawa. Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa Pak ngomong? Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah, keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Di crossover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecerjaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang letak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Ambil HP dari kantor korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Masih utuh semua? Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet, nggak ada... Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih, perhatian dari polisi nih. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang kan, pulang, bahwa saya sama keluarga yang lain tanda-tanya di situ, cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekadar ditanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam, saya ditelepon sama abangnya, temannya, bahwa bilang kalau armahum adik kamu masuk kok tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu, namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, dua kampung? Enggak. Ya, pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Iya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak, terus apa yang kau lihat? Di situ armahum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia, itu jangan terkecoh sama polisi mbak. Saya bukan kecelakaan, kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bapak. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu? Iya. Terus, apa lagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu, dia cerita. Yang perkosa itu benar 13 orang katanya? 11? 11. 11? Cuma katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuma nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa, nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus? Apalagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua? Sama. Semua yang dicerita ini sama dengan kondisi tubuh si korban, padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayaknya. Belum datang, dia justru belum... Belum pernah melihat mayaknya gitu loh. Terus kemudian, akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP Almarhum adik saya masih itu, terus motor juga masih itu. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya Almarhum yang cowok. Terus mbak Lama... Bapaknya Almarhum juga polisi? Polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres? Di Polres Sirebon. Sirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus? Terus dikasih. Apa? Aibtu. Aibtu, bapaknya Almarhum yang cowok. Oke, terus? Terus saya kasih bukti-bukti itu, enggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang? Enggak, enggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Baru nusul 1 lagi, 8. Oke. Terus? Itu? Udah, itu aja. Terus yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapet kabar. Dari mana Anda tahu, banyak-banyak di media menyatakan, yang 3 DPO ini, katanya bapaknya polisi. Bener nggak itu? Dari rekaman Almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenarkan, apa, belum... Oh, belum pasti gitu. Iya, masih, masih, masih dicari tahu kebenarannya kalau yang dilakukan itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak, sih. Saya cuma minta Kak Polri sama Kak Polga, tolong usut tuntas. Kompas TV, independen, terpercaya.